Intro Pemirsa kecanggihan teknologi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi juga Namun dimanfaatkan untuk berjudi dengan aplikasi game di smartphone Polres Jayapura Kota berhasil mengungkap perjudian tersebut dan menangkap 14 pelaku 7 diantaranya adalah judi ludo Untuk memberantas penyakit masyarakat di kota Jayapura Kepolisian Resort Jayapura Kota menangkap 14 pelaku judi dalam waktu 9 hari Ke 14 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini diantaranya 7 pelaku judi togel Sedangkan 7 orang lainnya ditangkap karena bermain ludo di aplikasi game smartphone menggunakan uang Polisi juga berhasil menyita uang tunai hasil perjudian sebesar 14 juta 138 ribu rupiah serta perlengkapan untuk bermain judi ludo dan menjual togel Kapolresta Jayapura AKBP Gustaf Urbines mengatakan 14 tersangka itu ditangkap berdasarkan 9 laporan polisi Atas kasus perjudian di kota Jayapura selama 9 hari Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 303 ke UHP ayat 1 dan ayat 2 ke UHP Tentang perjudian dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun kurungan penjara Dari Jayapura, Papua, Rianto Naim melaporkan